Ya saudara, ratusan jemaat gereja di Pontianak, Kelimatan Barat panik karena gardu listrik di gereja meledak. Meledaknya gardu mengibatkan misa Natal, batal dilaksanakan. Ratusan jemaat gereja Santapan Rohani Indonesia di jalan Hos Cokro Aminoto Pontianak panik. Mereka langsung berhamburan keluar gereja begitu mendengar gardu listrik yang ada di lantai dasar bangunan meledak dan terbakar. Lendakan terdengar sebelum jemaat melaksanakan ibadah misa malam Natal. Untuk menghindari jatuhnya korban, ibadah misa malam Natal akhirnya batal dilaksanakan. Kami acara puji-pujian kami sudah selesai, mau masuk ke sisi acara. Tiba-tiba lampu di atas, tiba-tiba mati dan terjadilah konslet. Akhirnya di malam itu kami telah membawa dan keluar asap di gardunya, di gardunya. Dan melihat gardu itu keluar api. Dan kami takut sekali meledak, akhirnya kami gerak cepat mencari pemadang kebakaran supaya tidak terjadi kebakaran, meledak, dan tidak memakai korban. Untuk memperbaiki gardu listrik yang meledak dan terbakar, pengurus gereja langsung menghubungi petugas PLN. Sedangkan untuk misa Natal, dijadwalkan digelar pada hari Minggu pagi ini. Dede Iskander melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.